Hai modifikasi apa kabar semuanya semoga sehat-sehat saja ya wafiat dan semoga kita selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin nah jadi kesempatan kali ini saya akan memberikan review atau tutorial bagaimana cara merombak mata jet pump yang pembawaan untuk bisa masuk ke pipa sumurubur tiga inci Hai teman-teman bisa lihat semuanya Hai ini adalah pipa tiga inci yang biasa dipakai untuk sumurubur silahkan lihat Hai tentu saja banyak-banyak orang yang membuat sumurubur dalam di kedalaman 40 meter ya tetapi di tempat saya belum ada lagi itu tergantung tanahnya ataupun airnya nah tentu saja dalam di kedalaman 40 meter dipastikan akan memakai jet pump sendiri otomatis yang tenaganya kuat ya lalu bagaimana dengan mata jet ya atau klatnya Hai tidak bisa masuk ke dalam sini oke Hai dan ini juga pipanya tetap dua disini ukuran satu seperempat ini satu ukuran satu seperempat disini ukuran satu inci satu inci satu inci ya ini satu inci berdasarkan pertanyaan para penonton satu hari yang lalu Hai Bang tolong buatkan tutorial untuk memakai pipa 1 di kedalaman 4 volumeter memakai jet jet pump semi otomatis jadi kalau jet pump ini sendiri lubang satu lubang hisap ini namanya dipakai bisa-bisa dipakai cuma yang pernah saya coba sih di kedalaman 8 meter bisa-bisa lalu dorongannya saya tutup Hai ya saya tutup Hai sebelumnya dulu saya jelaskan satu dulu sini Hai disini hai 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 ini adalah lubang hisap Hai lubang hisap Hai yang ini lubang dorong mungkin agar-agar semua bertanya-tanya apa itu lubang lubang dorong Kenapa harus ada dorong lagi padahal air tuh mesin tuh tugasan menghisap dan mendorong ke atas bukan mendorong ke bawah dan gitu pertanyaan kita nih saya pun bertanya seperti itu karena belum tahu dulu kan itu kan jadi sekarang saya jelaskan dulu teman-teman saya harus menjelaskan sing singkatnya saja ya ini lubang hisap ini adalah lubang-lubang dorong eh makanya begini lubang hisap Hai disini ini dia kenanya begini ya Hai sini disini ketemunya yang ini disini ketemunya air penghisap menghisap yang menghisap membuang lagi ke sini membuang ke sini lagi ke lubang dorong masuk ke sini setelah masuk ke sini dia akan mendorong lagi dengan mendorong dari atas ini kipas ini ada tiga fungsi tiga fungsi tiga fungsi menghisap mendorong mendorong ke atas mendorong ke atas perlu kita ketahui tanpa ini disinilah kunci kenapa jetpam tuh super tenaganya disinilah kuncinya karena dia mendorong lagi untuk naik ke atas ya nah disini teman-teman bisa lihat ini adalah lubang dorong-lubang dorong ya sebentar Hai lubang dorong Hai lubang dorong ini mak air masuk ke sini melalui ada di sini ada di sini ada di sini dalam tuh coba saya disini ada semacam lo ada lubang kecil dalam sini ini disitulah dia masuknya teman-teman dari sini masuk ke sini air dorong berarti dia mendorong ke atas lagi mendorong ke atas masuk lagi ke lubang hisap baru over ke atas lagi ya ya hai 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 bagaimana cara kita supaya ini bisa kita pakai namun dengan modifikasi ini kan tidak bisa masuk nih Hai kalian disini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ataupun permintaan teman-teman kemarin ya kita bikin sumur-mur kedalaman 40 meter tapi kita tidak memakai ini lagi tetapi yang kita bikin fungsinya tetap sama Hai Mari ikut hai 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 pertama-tama Anda menyiapkan SDL satu seperempat Hai satu seperempat Hai yang akan masuk ke sini ada sebelumnya dulu di sel-tip Hai jadi dia ukuran seperempat Hai setelah itu Hai potong pipa Hai ukuran satu eh satu seperempat Hai ini dibeli di pasar ya ini dipotongkan pipa ini Hai tapi ingat jangan potong pipa tetap sumur tetangga di belakang rumah ya enggak boleh Hai bersandar yang kedua di Overshock dari satu perempat ke satu inci ini satu seperempat ke satu inci ini namanya Overshock masukan ke sini Hai baru Overshock lagi Hai ke dari satu inci ke setengah inci Hai silahkan lihat ya tipe satu satu inci masuk Hai baru Overshock seperti ini Hai udah alangkah baiknya kalau satu seperempatnya langsung ke satu inci ya berarti geraknya SDL nya geraknya satu seperempat yang disininya di sini satu inci satu inci atau satu inci kalau bisa ya setelah ini kita bikin elbow ini kan setengah nih saat setengah ke satu inci tadi masuk sini ini sudah itu kita rakit Hai dorongan Hai karena kita memakai dorongan pipa setengah dan disini juga kita memakai setengah tidak menjadi masalah beli SDL satu inci ke setengah inci ya beli di toko ya bukan di warung hobi belinya Oh iya sebelumnya dulu ini nanti dikikis ya teman-teman ini dibuang dulu karena mengganjal disini jadi karena hanya memberi contoh kepada teman-teman semua saya tidak perlu memotongnya Hai setelah jadi seperti ini Hai potong pipa setengah inci lagi seperti ini hai 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 setelah itu hai 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 T setengah Dan elbow setengah Dengan catatan Ini harus kita potong Kita perpendek Agar bisa masuk nantinya ke lubang sini Jadi begini dia Jadi harap jangan salah-salah Begini dia bisa masuk Kalau bawaan tadi kan seperti ini Besar Gak bisa masuk Kita buat seperti ini T Sudah kan Setelah itu Usahakan dapat kuningan Dari biasanya ada ini Di tukang-tukang AC Kalau kita bikin yang besi biasa Itu akan mengalami erosi Atau karatan Dan itu tidak baik Untuk kesehatan kita Kalau kuningan kan tidak seperti air tembaka Kan tidak seperti itu Tembaka atau kuningan boleh ya Setelah itu Ambil sekrep plastik seperti ini Bangkar dulu nih Ini kita bangkar dulu ya Biar lebih meretai Potong seperti ini Yang penting Tujuannya masuk ke dalam lubang sini Masuk ke dalam lubang sini Jadi sebelum kita masukkan ke dalam lubang T yang tadi Di lubang dulu Agar bisa masuk yang ini Baru kunci seperti ini Fungsinya ini sendiri Adalah untuk dorongan Ini dia tadi ganti ini Silahkan dilihat Di dalam sini ada lubang kecil Atau ada macam besi kecil Nampak tuh Nampak yang ini kan Ini dia Inilah dia gantinya Baru masukkan ke dalam T yang tadi Yang untuk ini tadi ya Seperti ini Ini dia jadinya Sama kan dengan yang tadi Hanya saja warnanya beda Sama kan itu nampak tuh Nampak teman-teman Baru ini kita masukkan ke sini Baru potong pipa seperti ini Satu setetengah senti Baru dimasukkan ke sini Ini saya buka dulu Masukkan ke sini Ingat ujung yang ini Ujung yang ini tetap menghadap ke atas Saya ke atas sini Menghadap ke atas sini Ya ujungnya ini Yang ini Sama seperti yang ada Yang tadi ini Itu kuningan yang dalam itu Masuk menghadap ke atas Kan kayak gini posisinya tuh Setelah itu Ingat gelam semua ya Ini begini Sudah Bukan dingin di sini Di dalam itu tadi sudah dijepit oleh Ini dia Sudah dijepit Jangan memakai ring Karena itu akan berkarat Usahakan kuningan atau tembaga Baru pasang seperti ini Seperti ini teman-teman Jadi dengan seperti ini Dia mudah masuk Seperti ini Masukkan Ini pipa 3 inci Masukkan Tidak seperti yang tadi Sebelum kita rompak Jadi Begini dia Begini dia teman-teman Posisinya jadinya Bagaimana Lalu Memasang Tusen clap Ini kita di bawah ini Kotong pipa seperti gini Silahkan diperhatikan ya teman-teman Saya pastikan ini berhasil Bila Anda melakukannya Overshock Dari setengah Ke Satu inci Jadi Baru satu inci Dipa satu inci Dipotong Sesuaikan saja ukurannya Anda sendiri Yang memberi ukuran itu Tidak harus patokan Yang penting Dia berdekatan dengan Tusen clap Baru satu inci Overshock Satu inci lagi Ke Satu seperempat Setelah jadi Potong pipa Satu seperempat lagi Masuk ke Satu seperempat Seperti ini Setelah itu SDL Satu seperempat Lalu Sebelumnya dulu Kita buka dulu nih Ini Tusen clap Ini dia Silahkan lihat teman-teman Ini bisa main nih Jadi Kalau mesin menyedot Ini naik Terbuka sedikit Ya Mati mesin Dia pun turun Seperti ini Turun dia Oke Ini ukurannya Ini ukuran lombang ini saja Satu seperempat Bekini Tetap disiltip Teman-teman Setelah kita melakukan ini Masukkan seperti ini Ya Ingat Jadi Kita masang pipa Saya akan Membuatnya Saya akan Buka dulu Biar masuk Biar masuk Biar masuk Inilah dia Setelah Kita merombak Versi bawaan Ke versi Buatan kita sendiri Ataupun Modifikasi Kita sendiri Dengan Hasil yang Tetap sama Jadi Ingat Satu hal Disini Ada yang bertanya Apa Nggak ada Ngaruhnya Itu nanti Kalau Pipanya tetap Sama Saya akan Menjawab Begini Kalau dulunya Pipanya besar Ini kan Satu seperempat Semua Ini satu Inci Itu Apabila Sumur kita Sumur buruk kita Mungkin Jangkauan Kedalam Kedalaman Sepuluh meter Masih bisa Nah Nah Di dalam Kedalaman Empat puluh meter Semakin Dalam Air Maka Semakin Berat Beban Senyum Menarik Ke atas Atau Semakin Berat Beban Jetpung Menarik Ke atas Nah Untuk Membuat Beban Nya Ringan Makanya Kita Buat Seperti Ini Satu Satu dulu Tujuannya Agar Bisa Masuk Ke Paralon Kita Mengganti Ini Kita Mengganti Yang Lama Yang Bawaan Ini Shimizu Punya Yang Kedua Karena Di dalam Kedalam Menemukan 40 Meter Buat Sangat Berat Maka Kita Bikin Pipa Yang Kecil Agar Dia Mengisi Air Lebih Cepat Dan Ringan Yang Ketiga Pompa Saya Buka Dulu Ya Jadi Pompa Ini Menyedot Dari 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 Bawah Oh Ya Sebelum Menghidupkan Sanyo Isi Dulu Air Di Dalam Pompa Hingga Penuh Nih Agar Mesin Kita Tetap Awet Dan Tidak Terlalu Berat Usahakan Penuh Total Biar Mesin Cepat Menaik Kena Air Ya Jadi Cara Kerjanya Begini Mesin Sanyo Hidup Setelah Kita Mengisi Air Kan Sudah Kita Isi Air Sudah Penuh Kita Hidupkan Itu Ceritanya Setelah Sanyo Hidup Air Akan Ada Di Dalam Sini Dan Akan Membuang Seperti Disini Sanyo Mesin Air Memutar Menghisap Lalu Ada Yang Membuang Kesini Disini Menghisap Disini Menghisap Disini Membuang Menghembus Ke Atas Itulah Gunanya Besi Yang Kecil Di Dalam Sini Ini Ada Ini Disini Dia Fungsi Disini Dia Dari Sini Salurannya Di Over Ke Atas Itulah Kita Bikin Tadi Kuningan Atau Tembaga Sebagai Gantinya Kita Modifikasi Semuanya Lalu Di Over Ke Atas Lagi Masuk Ke Sebelum Naik Ke Tengki Dulu Petengki Air Besar Dia Masuk Kesini Dulu Fungsinya Ini Sendiri Setelah Masuk Kesini Didorong Lagi Ke Bawah Didorong Ke Bawah Tapi Karena Tidak Masuk Bisa Masuk Ke Bawah Tadilah Karena Daya Penghisap Ini Adalah Pipake Atas Begitulah Cara Kerjanya Teman Teman Jadi Disinilah Dia Menghembus Air Masuk Ke Atas Makanya Kita Bikin L Tadi Agar Ke Atas Dia Ini L Ke Atas Nampak Teman Teman Saya Bongkar Lagi Jangan Terbalik Saya Bongkar Lagi Agar Anda Lebih Jelas Inilah Yang Kita Pasang Tadi Ini Dia Ini Menghadapnya Ke Atas Seperti Ini Jangan Terbawah Tidak Bisa Tidak Jadi Itu Nanti Jangan Terbalik Teman Teman Ke Atas Seperti Ini Ya Gini Dia Jadi Air Dari Sini Masuk Kesini Kelubang Sini Baru Mengover Lagi Ke Atas Sini Jadi Makanya Ini Disinilah Keunggulan Jet Pumps Otomatis Inilah Rahasia Disinilah Rahasianya Ini Dia Disinilah Rahasianya Jadi Pasang Ulang Nah Dengan Rombakan Seperti Ini Teman Teman Seperti Ini Ini Yang Berbahaya Ini Silahkan Dilihat Ini Sama Ini Ini Kita Buat Seperti Ini 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 Silahkan Teman Teman Lihat Sendiri Modifikasi Iya Kan Dengan Cara Modifikasi Seperti Ini Akan Mudah Kita Untuk Memasukkan Ke Dalam Lobang Paralon 3 Inci Ini 3 Inci Teman Teman Silahkan Dilihat Sendiri 3 Inci Oke 3 Inci Saya Akan Membuktikan Bagaimana Dia Masuknya Nah Seperti Ini Ya Masuk Masukkan Tetapi Ini Kan Hanya Sebagai Contoh Masukkan Dibandingkan Dengan Persibawaan Buatan Fabric Langsung Bagaimana Jelas Sahabat Semuanya Ingat Langkah Langkah Yang Saya Lakukan Tadi Jangan Sampai Terbalik Jangan Sampai Salah Dengan Modifikasi Seperti Ini Saudara Saudara Atau Teman Teman Kita Yang In Membuat Semur Bor Dengan Memakai Jet Trans Min Otomatis Tidak Perlu Takut Buatlah Seperti Ini Ya Buatlah Seperti Ini Semoga Berhasil Saya Jamin Dengan Cara Seperti Ini Tidak Ada Kesalahan Dalam Hal Ini Nantinya Saya Pastikan Teman Tidak Tidak bisa menghisap air ingat deh sehelai rambut apalagi dua helai rambut ya teman-temannya ya oke lakukanlah seperti ini lakukanlah seperti ini contoh saudara-saudara kita yang katanya sumber-sumber 40 meter wah 40 meter dalam tubuh ya kan buatlah seperti ini silahkan lihat bentuknya setelah jadi ini dia klip bawah usahakan tetap gantung jangan sampaikan rasa ini adalah klip bawah ini dia tadi yang bawaan dari sini ya ini dia kita buka kita pindahkan ke sini jadi Anda tidak perlu takut membuat sumber-sumber dengan memakai jetpam semia otomatis lakukanlah seperti ini dengan hati-hati dan tidak terburu-buru oke teman-teman kalau ada kesalahan saya dalam membuat tutorial ini harap beri saya masukkan agar saya bisa merubah-merubah kesalahan itu oke satu lagi saya tambahkan usahakan Anda selalu memakai watermore ini adalah watermore banyak yang tidak tahu apa fungsinya watermore ya fungsinya watermore itu sendiri adalah manakala kita dibawa di dalam klip bawah tulisan klip bawah terjadi keserusakan ini mohon maaf cuma satu yang ada ini disini kliknya tadi ya kita tinggal membuka seperti ini 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 adalah watermore pasang sesuai ukuran pipa ini adalah watermore jadi kita tidak perlu memotong-motong pipa angka bahwa kita sudah mengalami semua kalau terjadi kerusakan di dalam pipa atau di dalam klip bawah ataupun di kamar mandi sudah dipastikan kita motong-motong dulu baru beli lagi yang baru beli yang kalau kita potong di sini kan udah dilem semua ini kan itu beli lagi yang baru kerjanya lama ribet segala macam lah kan itu apalagi kita sedang buru-buru tetapi dengan memakai ini dipastikan selamanya tidak akan bodi pipa terkesuali ini memang patah jadi Anda tinggal membuka di bawah dan menutupnya lagi dan tutup lagi seperti ini dengan kencang dan begitu juga di sini pasang di sini watermore seperti ini Hai seperti ini pasang juga di sini begitu juga di bawah kalau di sini di sini kalau deteknya di sini tidak bisa sudah pasti tidak bisa kalau pasang lagi maka dibikin L di sini L ke sini baru-baru ke sini baru bisa pasang watermore lagi jadi kalau kita ada kerusakan desain Yong kita tinggal buka seperti ini Hai ah ya kita tinggal buka seperti ini dan kita pun bisa kita bahas selesai memasangnya kita tinggal menutup berikutnya seperti ini Hai ayo teman-teman benar enggak yang saya bilang jauh seminggu diri di dalam hati Hai betul kan pasti bisa saya pastikan itu betul Bu Ayan usahakan tetap pakai watermore antisipasi situasi darurat seperti kerusakan di kamar mandi dan juga stop run ya stop run pemutus hubungan air seluruhnya dan bisa dibagi-bagi dukunglah kami sahabat-sahabat tekan like berilah kami subscribe oke ada masukan Hai ada komen silahkan sampaikan di bawah kolom komentar kalau ada saran saran yang baik yang membangun saat kami hargai salam kenal sahabat sampai jumpa Oke kalau kalau ada yang kurang jelas lagi mengenai ini pembuatan saya ini silahkan sampaikan komen di bawah ya Oke selamat mencoba sampai jumpa selamat menikmati